Intro Ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue lagi ada di Metro Rims Ini salah satu ofisator kita Yang ada di daerah Haji Nawi, Jakarta Selatan guys Alamatnya ada di bawah sini nih Nah, tadi gue ini pingin ke toko kita di daerah Meruya Pas gue lewat Metro Ini ngeliat ada mobil Yang gak biasa gue liat Tapi sering keliatan di Youtube Ayo, mobilnya apa? Ini nih Ini adalah Mazda MX-5 Kepunyaan Om Fitra Eri guys Ya, jelas pasti lagi di sepuring Gimana mobil ini sepuringannya Gue pingin lihat juga nih Abangnya lagi nganguin tuh Kita lihat aja Nah, Bang Udah selesai? Udah Udah selesai ya? Iya Gimana mobilnya Om Fitra? Masih bagus sih Masih bagus ya? Cuma bergeser sedikit Tinggal ngelurusin aja sedikit Tinggal ngelurusin aja Iya Data belakang bagus Lihat belakang juga ada setelannya Tunya, chambernya ada semua Sekarang udah bagus Depan juga sama Depan tuh-nya udah bagus juga Udah bagus juga Iya, betul Berarti kalau di komputer Hasilnya udah hijau semua ya? Udah hijau semua Ini hasilnya Mana hasilnya? Nah Nah, ini guys Nih Ini udah hijau semua nih Udah pas semua Karena sepuring itu penting ya teman-teman sekalian Karena Ya Biar Kaki-kaki kan dipake terus Setiap hari Ada yang mantem lobang Ada yang mungkin Abis ganti Ban atau velg gitu Nah, itu wajib di sepuring juga guys Didongkrak apalagi itu Nah Gue pengen nge-review tipis-tipis nih Ini mobil Karena kan Kesempatannya gak dateng dua kali Ini mobil kesini Jarang-jarang gue liat Gak pernah malam baru kali ini Gue liat kesini bang ya Nah Jadi gue pengen nge-review Tipis-tipis Gue akan review tipis-tipis Ini mobil Mazda MX-5 Kepunyaan Novitra ini Ini generasi yang di 2017 Jadi dia yang Ini-ini soft top guys Nyebutnya Kalau ada efek MX-5 Ini yang Roadster Nah, dia ada dua varian Ada yang Hard top Nah, ini yang keras Tapi itu Beda tipe dengan yang ini Beda tipe dengan yang ini Nah, untuk yang ini Ini yang soft top nya Tapi kita bahas Dari segi eksterior dulu nih Eksterior dari mobil ini Tuh Terlihat sporty Dan tentunya Dan tentunya warna dari mobil ini sendiri Warna merahnya sudah dilapisiin oleh PPF Nah Untuk warnanya Ini kalau dia kena Baretan halus Atau baretan ada kayak Set segaris Itu bisa Kembali ke sempurna lagi Kembali ke awalnya lagi nih guys Tuh Ini kalau kena kuku tuh Kayak kenyal-kenyal gitu Nah, ini nih Bagus nih Jadi kalau teman-teman tuh Udah masang PPF Ini Gak takut lecet lah Dan Lebih zini juga Dari cet bawaan Dari mobil ini Nah, dari segi eksterior Mobil ini lagi Nah, lampu depannya Ini terlihat Lebih garang Dan lebih maco nih Apalagi dia terlihat lebih sipit Di bagian depan Dan lampunya juga sudah Yang full LED Tapi ada sayangnya Kenapa bohlamnya Masih menggunakan Bohlam biasa nih Lampu sennya guys Untuk lampu Besarnya sendiri Sudah menggunakan Fitur yang canggih Jadi kalau lampu depannya itu Dihidupkan lampu jauh Dia bakal otomatis Ngerdup sendiri Kalau ada mobil lawan di depan Ini lampunya udah keren Dan untuk Lampu sebelah Kini juga sama Nah, bagian depan dari mobil ini Kalau gue bilang sih ini mirip Dengan Subaru BRZ yang terbaru nih Mirip seperti ini Dia Runcing dan lancip di bagian depan Keren Kalau dari depan nih Terlihat apa ya Kalau gue bilang Bener-bener maco lah Gitu Dan untuk bagian sampingnya Karena ini mobil Dua pintu Dan hanya bisa Muat dua penumpang Jadi Pintunya besar Tuh Tuh Gede pintunya Apalagi Mobil ini sendiri kan Panjangnya Gak cukup panjang nih Aga terpendek Jadi lebih disesuaikan Untuk bagian pintunya Dan yang gue suka adalah Dia perbedaan warna spion Spionnya berbeda warna Dengan warna bodi Dia menggunakan warna hitam Jadi action sportnya itu Lebih nambah Dan warna hitamnya Bukan hanya di spion Juga ada di bagian panel Dari Pilar A nya nih guys Dari bagian samping Ada Lampu yang Sen menandakan Disini Terkesan Karena kan Dari samping Mobil ini rendah nih Ini terlihat Kecil Tapi terang nih guys Biar dari pengendara samping Juga melihat sennya Untuk bagian samping Wah Gak ada obat lah Kalau gue bilang sih Mobil ini Dan untuk Dari belakang Tuh MX5 Skyactiv ini Lampunya Runcing ke bagian dalam nih Tuh Lampunya bulat Berbeda dengan bentuk Yang versi lamanya guys Nah Tapi kalau Teman-teman lihat Bisa Perhatiin Lampunya mirip apa Coba lihat Komen di bawah Nah Satu lagi nih Yang gue suka dari mobil ini Dia penggerak roda belakang Jadi mesinnya 2000 cc Penggerak roda belakang Dengan 4 valve Mesin Mazda ini Sudah terkenal Kencang Karena Bobot dari mobil ini Hanya Satu ton lewat dikit Jadi Enggak berat Dengan mesin yang 2000 cc Dengan transmisi yang Skyactiv Wah Itu udah kenceng Di mesin 2000 dengan bobot Bodi mobil ini Yang hanya Satu ton lebih sedikit Gimana teman-teman Pastinya mobil ini Kalau di bawah harian Menurut gue Kayak Kurang Tapi kalau untuk Minggu Sabtu Gitu Boleh Nah untuk Bagian soft topnya Ini dia Berbeda dengan Yang dipakai Mercy dari Tim HSR Kalau itu kan Soft topnya dia otomatis Kalau ini dia masih manual Jadi ngebukanya itu Masih Masih manual guys Dia enggak Enggak otomatis Pakai elektrical Kayaknya kita Ngebahas Dari bagian Dalamnya Dari bagian Dalam mobil ini Yang mata gue Tertuju adalah Kepada Pilar dari Backlighting Pintunya nih guys Tuh Dia satu warna Dengan Bodinya Berwarna merah Dan ininya Ceper Pendek Kalau gue bilang Gila ya Tuh Ruas pintunya juga Luas juga Untuk pembukaannya Sampai ke Sudutnya itu Berapa bisa gue bilang Di Lebih dari 60 derajat ya Sampai ke bagian Sisi Dalam ini Ini satu warna Dengan bodi Nah Ini boden gue Yang cukup besar Di mobil yang sekecil ini 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 sih Aerodynamics nya dapet nih Gue nih guys Tuh Ngebawanya sporty banget Ngebawanya sporty Dan tentunya Setir disini Udah banyak instrumen Untuk panel-panel Untuk audio Untuk cruise control Juga ada disini nih Ada pedal shift Di bagian sisi kiri Dan kanannya Untuk up and down Dan lampunya Ini untuk sand Di sebelah kanan Di sebelah kiri untuk weeper Dan ini sudah Auto guys Sudah auto Untuk pilar bagian Instrumen Cluster nya Wah ini Kecepatannya Udah bisa sampai 240 km Ini sporty banget guys Tampilan dari Mobilnya sendiri sih Tuh Sporty nya itu Dapet banget Apalagi kalo kita ngeliat Dari sisi bagian AC nya nih Kisi-kisi AC nya Ini kayak Boeing pesawat Tuh Nah tapi yang gue Sayangin Dari segi AC nya Ini masih Yang puter-puteran Belum yang digital Masih puter-puteran biasa Nah untuk rentangan Karena kan di mobil Juga Kenceng nih Dengan bobot Bobot Bodi Dengan CC yang 2000 Rentangannya masih Yang handbrake Masih handbrake guys Jadi masih pake otot Transmisinya ini Di 6 percepatan Sky active Itu menghasilkan Tenaga nya full Dari mesin Dan ke Transmisinya guys Nah untuk buka atap nya Itu cuma ngeklik ini doang nih Nah ini ngeklik Buka Itu tuh Langsung guys Dan dari segi Kursinya Ini belum ada yang namanya Elektrik-elektrikan Jadi masih yang manual Untuk maju-mundur Tapi maju-mundur kan mentok Karena belakangnya Itu udah gak bisa lagi Jadi maju doang nih Kalau gue rasa sih Tuh maju nya segini Mundurnya Itu segini nih Ya kalau gue sih Depas banget segini Gak kejauhan ya Udah mentok banget ini Dan ada adjustable Untuk Recleaning Bagian jok bawahnya Jadi bisa ditunggingin Bisa diturunin guys Dan yang gue Salute dari mobil ini adalah Dari segi Audio nya Audio nya menggunakan Bos yang premium Ada 9 speaker Di mobil ini Dan ada Speaker Di bagian jok Nah di bagian joknya ini Nih Ada di bagian sini nih guys Nih Di headrest nya ada nih Speaker nya Jadi kita Ngedengerin musik tuh Sambil Lagunya di kuping banget Gitu loh Nah mobil ini Nah mobil ini Juga udah kita Ganti Velg nya Menggunakan HSR FE01 Yang Forge Guys Nah ini nih Velg nya Velg mobil ini sendiri kan FE01 Yang Forge Dibuatin khusus Untuk Om Fitra Di mobil Miata MX5 ini Dengan bahan yang enteng Dengan kekuatannya yang udah diukur Dan warnanya Ini requestan dari Mas Fitra Dia warna Gen metal Gini nih Tuh Dan mobil ini juga Sudah mengganti Dari bagian pengereman Menggunakan AP Racing Ukuran 355 Di Small Brake bracket nya guys Nah Untuk kaki-kakinya Kan terlihat lebih cepat Ini sudah menggunakan Quellover Dari TEN Jadi adjustable Untuk ketinggiannya Sofet itu bisa diatur Di Velover Dari bagian Kaki-kakinya nih guys Dan gue info juga Dari Om Fitra Katanya mobil ini Lebih lembut Daripada standarnya Kalau standarnya mobilnya Kakinya lebih keras Brake nya Udah diganti Menggunakan Per dari TEN Lebih lembut Bantingannya guys Wah Kita gak ngeliput banyak Kita kan tipis-tipis aja Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan ada skip-skip Gue Suta pamit Tunggu diri Ingat Velak Ingat HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax